Menteri Luar Negeri Kamboja merespon permintaan Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus penyekapan 60 warga negara Indonesia di negara itu. Upaya komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian juga terus dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mempercepat proses penyelamatan di kota Sihanokvel. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judau Nuguraha mengatakan saat ini proses penyelamatan 60 WNI terus dilakukan KBRI Penompen. Bihaknya juga telah berkoordinasi dengan tim penyedik Mabes Polri dan Kepolisian Kamboja guna mempercepat penyelamatan 60 WNI dalam penyekapan yang dilakukan perusahaan investasi palsu di Kamboja. Dari informasi yang diterima, para korban cukup mengalami gangguan mental akibat peristiwa ini, namun juga memastikan kondisi fisik mereka cukup baik. Diketahui puluhan warga Indonesia itu merupakan korban penipuan dengan modus penempatan kerja. Alih-alih menempatkan para calon pekerja sesuai kontrak, puluhan WNI itu malah dipaksa kerja untuk melakukan penipuan atau scamming untuk perusahaan investasi bodong dengan target warga Indonesia juga. Sudah meminta masyarakat untuk berhati-hati, lantaran kasus penipuan di perusahaan investasi palsu Kian Marak terjadi, menyusul semakin banyak tawaran pekerjaan di Kamboja yang berseliuran di media sosial. Para korban tergiur sejumlah uang yang dijanjikan oleh perusahaan itu. Untuk menekan jumlah kasus penipuan ini, Kementerian Luar Negeri telah memfasilitasi penyedik Baras Krip Polri untuk melakukan penyelidikan di Kamboja. Dari penyelidikan awal KBRI Penompen diperoleh informasi mengenai perekrut yang sebagian besar masih berasal dari Indonesia. Mereka diketahui memberangkatkan para WNI tanpa prosedur resmi. Jadi dapat kami update per hari ini berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman KBRI Penompen, kami mendapatkan informasi bahwa ada tambahan korban WNI yang bekerja di online scam yang ada di Sihanukville. Awalnya 53, bertambah 7 yang saat ini menjadi 60 orang. Nah, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, segera setelah kita mendapatkan informasi ini, KBRI Penompen telah berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja agar segera dilakukan langkah-langkah penyelamatan dan komunikasi juga dilakukan dalam tingkat tinggi. Pada hari ini, Ibu Menteri Luar Negeri telah berkomunikasi langsung dengan Menlu Kamboja dan kita telah berespon segera bahwa Kepolisian Kamboja akan segera melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Diketahui, pada 2021, KBRI Penompen berhasil menangani dan memulangkan 119 WNI korban penipuan penempatan kerja serupa. Pada tahun 2022, kasus yang sama justru meningkat, di mana hingga bulan Juli tercatat 291 WNI menjadi korban, di mana 133 di antaranya sudah berhasil dipulangkan. Dari Jakarta, Diomalaun, Santara TV melaporkan.